Menko Polhukam Mahfud MD mengakui adanya kemungkinan sabotase dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur pada Sabtu 1 Oktober 2022. Mahfud MD merasa curiga adanya unsur kesengajaan untuk menimbulkan kerusuhan. Mahfud MD juga menyinggung terkait kejanggalan penolakan PT LIB untuk mengubah jam pertandingan. Sebagai mana diketahui, Mahfud MD merupakan Ketua Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF yang bertugas mengusut tuntas penyebab kejadian tragedi Kanjuruhan. Tim tersebut bertugas melihat fakta dan menilih kemungkinan dari segala sisi sehingga dapat ditetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Dalam penyidikannya, Mahfud MD mendalami dugaan adanya sabotase dalam laga Arima FC versus Persebaya tersebut. Pasalnya seluruh prosedur pengamanan pelaksanaan pertandingan sudah sangat jelas dan terstruktur. Sehingga adanya kelalaian yang berakibat fatal itu dirasa janggal oleh Mahfud MD. Dikutip dari tayangan Kompas TV, Mahfud MD pun menyebutkan kemungkinan adanya sabotase. Mahfud MD menduga jangan-jangan ada yang sengaja menyabotase pertandingan yang awalnya baik menjadi rusuh. Sebegimana diketahui pertandingan tersebut diputuskan oleh pihak penyelenggara PT Liga Indonesia Baru atau PT LIB untuk dilaksanakan pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Padahal pihak kepolisian sudah meminta agar pertandingan tersebut dimajukan pukul 15.30 WIB untuk menghindari tensi tinggi namun ditolak. Faktor ini telah menjadi surutan Mahfud MD yang merasa heran dengan keputusan penyelenggara. Menurut Mahfud MD, ada yang menyebutkan bahwa jam pertandingan tersebut sengaja dipilih pada malam hari demi menaikkan rating stasiun TV berkaitan dengan pendapatan iklan. Faktor ini juga akan menjadi perhatian bagi TGIPF yang masih terus bekerja melakukan penyelenggaraan. Bagaimana menurutmu Tribuners mengenai penyataan Mahfud MD? Apakah memang ada kemungkinan tragedi kanjuruhan hasil sabotase? Tulis di kolom komentar ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!